Intro Misal dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam hal memperkuat karakter bangsa dan memperkuat kecintaan kepada tanah air maka gerakan kepanduan menjadi salah satu pilarnya Gerakan kepanduan atau pramuka memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia Apalagi jika dibaca tujuan pendidikan kepramukaan adalah untuk dalam sistem pendidikan nasional diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berahlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin dan juga memiliki kecakapan hidup Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di sejarah ini Rabu 3 April 2024 dengan tema Langkah Mundur Pembentukan Karakter bersama saya Leonard Samosir dan Anda bisa ikut juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan memisah pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila Aris selamat pagi Pagi Leo Sehat-sehat Alhamdulillah sehat Dulu ikut pramuka juga? Cuma sampai SMP Sampai SMP Tapi pernah ikut ya? Pernah ikut Pernah ikut dan pasti pernah merasakan manfaatnya Kita akan bahas juga bagaimana kita tinggalkan berita itu Kita langsung ke editorial Pada pagi ini Pemirsa diberi judul Langkah Mundur Pembentukan Karakter Ini kalau kepada teman-teman saya Aris yang pernah ikut pramuka dan bukan hanya ikut ya Sangat serius sampai ikut jambore di jebubur Sampai berbagai kegiatan Mereka merasa ini langkah sangat mundur Tetapi untuk beberapa orang yang ikut pramuka hanya ikut-ikutan Mereka bilang masalahnya dimana ini? Ya gak apa-apa dong kan orang boleh memilih Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh editorial media Indonesia Untuk membahas soal pramuka ini Aris? Ya Di tengah situasi saat ini Dimana media sosial segala macam Itu hal baik Tapi itu bisa juga kita bilang Sebagai masalah ada yang meracuni Ya kan? Generasi muda kita Gawai-gawai ini Gawai-gawai itu Gadget Maka dibutuhkan kegiatan yang punya manfaat bagi anak sekolah Salah satunya pramuka Bagaimana pramuka itu kan kalau kita dulu kita beraktivitas di luar ruangan Camping Motorik kita bergerak ya? Tidak maker nih Itu yang menurut saya dasar Yang dasar Tapi kita kalau lihat pramuka Pramuka itu berdiri di Indonesia Setidaknya itu alat perjuangan juga gitu loh Sejarah panjangnya ada Sejarah panjangnya ada Jika itu dikenalkan sejak dini ke anak-anak sekolah sekarang Sejak dini Itu akan ada manfaatnya untuk ke depan Bagaimana cinta tanah air Cinta lingkungan Cinta lingkungan loh pramuka itu kan Saya kira itu Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian ketika tidak diwajibkan sebagai ekstra kurikuler Maka itu serta-merta akan membuat pramuka langsung kehilangan minat Apakah itu benar atau tidak kita akan bahas Aris dan pemirsa inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 3 April 2024 Langkah mundur pembentukan karakter Langkah mundur pembentukan karakter Dalam undang-undang 1945 disebutkan bahwa Tujuan pendidikan nasional ialah Mencerdaskan kehidupan bangsa Pendidikan harus sama rata di seluruh penjuru tanah air Agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas Selain mencerdaskan kehidupan bangsa Pendidikan juga berfungsi memperkuat karakter bangsa Dan mengembangkan kecintaan kepada tanah air Dalam hal memperkuat karakter bangsa Dan mengembangkan kecintaan terhadap tanah air Gerakan kepanduan menjadi salah satu pilarnya Gerakan kepanduan memiliki sejarah panjang Dalam perjalanan bangsa Indonesia Dimulai sejak zaman pergerakan kemerdekaan Gerakan kepanduan memberikan sumbangsi besar Bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia Kenyataan sejarah menunjukkan tokoh-tokoh kepanduan Adalah para pahlawan nasional seperti Proklamator Insinyur Soekarno Dan Sri Sultan Hamangku Buwono IX Artinya gerakan kepanduan yang di era kemerdekaan Menjadi gerakan pramuka Menjadi salah satu sarana untuk membentuk karakter bangsa Generasi muda dan para penerus bangsa Apalagi jika dibaca tujuan pendidikan kepramukaan disebutkan Bahwa pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional diperkaya Dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka Dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia Berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Dan memiliki kecakapan hidup Dengan seluruh pertimbangan tersebut Setiap peserta didik berhak ikut serta dalam pendidikan kepramukaan Gerakan pramuka juga bertekad Agar murid yang merupakan generasi penerus bangsa Memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa Dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Mengamalkan Pancasila Serta melestarikan lingkungan hidup sangat dibutuhkan Untuk kemajuan bangsa ini ke depan Maka menjadi lumrah JK Curriculum 2013 Memasukkan gerakan pramuka sebagai ekskul yang bersifat wajib Hal itu tertuang dalam Permendikbud No.63 tahun 2014 Tentang pendidikan kepramukaan sebagai kekuatan ekstra kulikuler wajib Pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah Di tengah arus deras globalisasi saat ini Kehidupan berbangsa sangat mudah terkikis Nilai-nilai budi pekerti dan etika dalam kehidupan bermasyarakat Sudah sangat longgar Dengan pertimbangan itu Pendidikan yang dapat menanamkan budi pekerti Serta memperkuat karakter bangsa Kecintaan terhadap tanah air Sudah sepatutnya dipertahankan Karena itu Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.12 tahun 2024 Tentang kurikulum pada paut, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah Bisa dibilang sebuah kemunduran dalam memperkuat karakter bangsa Dalam aturan tersebut dinyatakan Bahwa ekskul pramuka menjadi ekskul yang suka rela Untuk diikuti oleh peserta didik Artinya itu hanya pilihan Peserta didik bisa memilih ikut atau tidak Padahal nilai-nilai kebangsaan Kecintaan kepada tanah air Dan penguatan karakter Adalah sesuatu yang harus ditanamkan Sejak dini Anak-anak usia dini Atau sekolah dasar bahkan yang menengah pun Belum bisa menentukan pilihan mereka sendiri Apa yang baik atau buruk buat mereka Perlu diingat Kepramukaan berbeda dengan ekstra kurikuler lainnya Ini tidak lepas dari sejarah panjang Dan peran kepramukaan dalam perjalanan bangsa Indonesia sendiri Pendidikan kepramukaan sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional Daripada menurunkan derajat kepramukaan Lebih baik naikkan statusnya menjadi salah satu mata pelajaran Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Kita akan mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Arie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Pak Tasrik Ini pramuka dibebaskan dari kewajiban ekstra kurikuler wajib Dan menjadi pilihan sukarela Anda setuju atau tidak setuju dengan peraturan mendikbud ini Pak Tasrik? Ya peraturan mendikbud ini menurut saya adalah sebuah langkah mundur Dalam pembentukan karakter anak-anak masa depan bangsa Di samping itu langkah yang diambil ini adalah langkah kebablasan Dan kenderung menteri kita ini tidak paham tentang sejarah Kita tahu persis bahwa bagaimana Bung Karno semangatnya Membuat negara ini jadi merdeka Kemudian Sultan Hamang Kurno ke-9 Itu karena jiwa-jiwa kepanduan yang tokoh-tokoh bangsa miliki Kemudian kita tahu di zaman Pak Harto dan sampai dengan Pak SBY Itu sangat diperhatikan bahkan di APBN kan yang cukup besar Untuk bagaimana melatih anak-anak kita supaya mempunyai jiwa kepanduan Karena saya dari kecil memang sebagai hobi mengikuti pramuka Bahwa kita dibentuk bagaimana karakter kita disiplin, ketangguhan, dan unggul Coba nanti Bang Arief, Bang Leo lihat Itu anak-anak yang rata-rata yang mengikuti paski braka itu Itu rata-rata dia alumni pramuka Karena dia sudah punya dasar Bahkan mengatarkan mereka menjadi anggota TNI Polri Jadi lebih unggul dibandingkan dengan yang tidak ikut pramuka Pak Tasrik, ini peraturan Menteri Pendidikan ini kan hanya menghilangkan sifat wajib dari ekstra kurikuler pramuka Tapi bukan menghilangkan pramukanya Pak Jadi pramuka itu tetap bisa dipilih sebagai ekskul bagi siswa peserta didik Itu kan berarti tidak masalah harusnya Pak Menurut Anda bagaimana Pak? Ya, tapi kan kalau ada pilihan lain Tentu materi pendidikannya berbeda ya Mungkin bisa saja anak-anak sekolah dia lebih memilih yang lebih Karena pramuka ini memerlukan fisik, memerlukan kedisiplinan Memerlukan kegotong-royongan Jadi berbeda dengan katakan program lain itu Jadi inilah makanya saya berharap Presiden itu kan diamanahi mempunyai hak progetif memilih Menteri Tolong dong memilih Menteri itu sesuai dengan kahliannya Akhirnya tahu sendiri bahwa Pak Makarim ini kan seorang bisnismen Tetapi dijadikan Menteri Kalau zaman dulu itu yang namanya Menteri itu Paling tidak dia Rektor UI lah Rektor UGM lah Jadi paham tentang bagaimana pengelola pendidikan Tapi kan di sekitar seorang Menteri pasti banyak ahli Pak Banyak staff ahli, banyak dirjen yang tentunya juga punya pengalaman begitu Bagaimana untuk Pak Tasrik? Iya, kalau Menterinya mau mendengar masukan Tapi kalau Menterinya mau mendengar masukan itu kan repot juga Jadi saya berharap Siapapun yang jadi Presiden akan datang Tolong membentuk Kabinet menaruh orang-orang di bidangnya masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Tasrikusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Ini soal keahlian Tapi kita akan bahas selepas jeda Aris Dan pemisah tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini Tadi Pak Tasrik mengatakan tidak setuju Aris Karena kalau kemudian suka rela Kemungkinan nanti siswa tidak memilih pramuka Bagaimana kira-kira? Gini ya Saya punya anak ya Leo juga Ikut pramuka Memang ada yang salah Kalau menurut saya Selama ini soal pramuka Kenapa? Kalau nggak salah setiap rabu ya Itu hanya diwajibkan mengenakan seragam pramuka Baju seragam Iya kan? Tapi di sekolahnya tidak melakukan kegiatan pramuka Iya kan? Seperti kita zaman kita dulu Karena itu menurut saya Ya itu yang perlu diperbaiki Bukan justru Dijadikan pilihan Kalau dijadikan pilihan Saya jamin itu pasti nggak akan ada yang pilih Nggak ada yang mau pilih itu Pramuka ya kan? Karena anak-anak sekarang malas gerak Iya betul Banyak Justru ditingkatkan Iya kan? Wajib Atau bahkan dimasukkan dalam kurikulum Sehingga Anak-anak itu wajib ikut Dengan kurikulum yang jelas Apa target yang akan diraih Dengan anak-anak yang ikut Ikut pramuka Sejak kelas berapa gitu kan? SMP kelas 1 misalnya Sudah harus ikut pramuka Dengan kurikulum yang jelas Mereka harus melakukan apa Ada apa Satuan kredit yang harus dia selesaikan Iya Itu mungkin Akan lebih bermanfaat Selama ini memang ada yang salah Dengan pramuka ini Iya Tidak seperti zaman kita dulu ya Hari Rabu Pakai baju pramuka Pakai bajunya saja Hanya pakai seragamnya saja Akhirnya menjadi beban orang tua Untuk beli seragam Tapi ini kan sudah jadi Peraturan menteri ya Ini Sebaiknya seperti apa? Apakah diberlakukan dulu Sekian waktu Kita lihat Kita evaluasi Atau memang dari awal Ya Kumpulkan lagi deh Dengarkan lagi pendapat dari Segena pemanggup pentingan Seperti apa usulannya? Ketika peraturan ini diputuskan Apa namanya Banyak dari berbagai kalangan Mempertanyakan Keputusan Mas Menteri kan Dari kalangan DPR Dari Kuarnas Dari beberapa orang Ya Kumpulkan mereka Iya kan Gak ada salahnya didengar Iya kan Itu dia Bisa diubah Tidak ada yang tidak bisa diubah kan Baik Kita harapkan Tentunya Mas Menteri Dengan Apa ya Keluasan pengalamannya Betul Bisa juga memiliki kebijaksanaan Untuk mendengarkan lagi Baik Kita harap Pembicaraan kita ini berguna Aris Fadila terima kasih Terima kasih Selamat pagi Pagi Pemisah di tengah arus deras Globalisasi saat ini Kehidupan berbangsa Sangat mudah terkikis Nilai-nilai budi pekerti Dan etika dalam kehidupan Bermasyarakat Sudah amat longgar Dengan pertimbangan itu Maka pendidikan Yang dapat menanamkan Budi pekerti Serta memperkuat Karakter bangsa Kecintaan terhadap tanah air Sudah sepatutnya dipertahankan Perlu diingat Bahwa keperamukaan Berbeda dengan Ex-school lainnya Ini tidak lepas Dari sejarah panjang Dan peran keperamukaan Dalam perjalanan Bangsa Indonesia sendiri Peramuka sudah jadi Bagian dari Sistem pendidikan nasional Saya Luna Sampasip Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih